Tiga pemuda yang merupakan reman jalanan ini, babak belur di Amuk Masa, di jalan Syekh Yusuf, Mandonga, kota kendari Sulawesi Tenggara, Selasa. Tiga pelaku di Amuk Masa yang kesal dengan tindakan ketiganya karena kerap melakukan pemalakan terhadap warga yang melintas di lampu merah dan mengancam menggunakan senjata pacar. Beruntung, petugas kepolisian dari Poldas, Syekh Yusuf, yang datang ke lokasi kejadian berhasil mengamankan setiga pelaku dari Amuk Masa. Ketiga pelaku, P, D, dan I, kemudian dibawa ke kantor Polda, Sulawesi Tenggara, beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada sekelompok remaja yang sedang melakukan tindakan pemalakan dengan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang berada di lampu merah tersebut. Dari hasil pemeriksaan, D ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, dia yang menodongkan senjata tajam kepada pengendara yang melintas, mengancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Sedangkan I dan P hanya diberikan pembinaan sebab perang mereka hanya berteman dengan pelaku. Terima kasih telah menonton!